Itu dengan rahmatnya Rasulullah SAW Kalau lakukan Rasulullah datang Hewan-hewan itu tertarib Sebelum datangnya Rasulullah SAW Itu katanya Imam Farah Lalu kenapa? Kata-kata kok rahmatan del alamin Ada perang juga Jadi kadang-kadang kok Rasul berperang Katanya rahmatan del alamin Karena pemahaman orang sekarang kan begitu Kita tidak boleh Wala negor orang Dengan keras juga tidak boleh rahmatan Ambil lagi sampai perang tidak boleh Tapi ternyata Rasulullah perang Kalau dihitung baik Dan juga Allah Yang langsung diperang Dipimpin Rasul Sariah Putusan-putusan Rasul, delegasi Rasul Hampir 23 kali peperangan Lalu kenapa Rasulullah perang Seperti di padahal rahmatan del alamin Nah kata para ulama Lima faraz yang menjelaskan ada Empat alasan yang pertama Rasulullah hanya memerangi kaum yang sombong Dan menentang Karena sombong menolak kebenaran Kemudian yang menentang Jadi kalau ada yang kita marah Kita menegakkan amal-amal Nahin mengungkar Itu memang ada perintah dari Rasul S.A.W. Walaupun agama yang rahmat Bukan berarti kita diam terhadap Apa? Kedoliman Itu adalah rahmatan del alamin Jadi jangan diterjemahkan rahmatan del alamin Semuanya Senyum semua Walaupun orang itu mengindah Islam Orang itu memukul Bukan seperti itu Ini penafsiran para ulama Allah sendiri menghukum orang-orang yang melakukan ketoliman Allah menghukum orang yang maksia Allah memberikan hukuman bagi yang membunuh Dibunuh Bagi orang yang makhukum Dipukul Bersinah Dipukul Sampai makhidah Yang sudah berikan Dan seterusnya Hudud itu ada Itu menunjukkan Allah menghukum orang-orang yang menghukum Jadi ini Jadi perak itu bukan tujuan Tapi perak itu untuk mencegah ketoliman Perak itu untuk mencegah kesombongan Jadi bukan tujuannya perak Ini kadang-kadang memang Kita mendidik anak Kadang-kadang ada pukulan Tapi pukulan itu bukan tujuan Pukulan itu untuk membenahi si Anak tadi Inilah rahmatan del alamin Umat terdahulu kalau melanggar Langsung dihukum Umat Nabi Muhammad Tidak langsung dihukum Itu sudah Sampai mereka bertobat Atau nanti meninggal baru dihukum Sementara mereka Langsung kena hukuman Kita sudah baca cerita Kisah Nabi Saleh Kisah Nabi Lut dan seterusnya Itu mereka melanggar langsung dihukum Tapi umat Nabi Muhammad Tidak langsung dihukum Bahkan dituruh Sampai mereka beristikbar Kalau istikbar Langsung dihukum Ini tentunya rahmatan del alamin Ini kadang-kadang rahmat Ini beda dengan umat terdahulu Mereka maksiat Langsung kena Dan disebut rahmatan del alamin Adalah kemuliaan akhlak Rasulullah Ini rahmat Rasulullah s.a.w. seringkali Kalau umat Nabi terdahulu Umat yang melawat Mereka tidak akan kepala Karena petangannya seperti Nabi Yunus Mereka tidak mengangkat Yang Allah adhamlah mereka Diturunkan Tapi untuk Nabi Muhammad Nabi Yunus a.s. Kaumnya Tawbad kembali Akhir Nabi Yunus kembali ke kaumnya Dan tidaknya dikenalkan Karena istikbar mereka Jadi Nabi-Nabi Nur Nabi Saleh Dia akan tangan kalau kaumnya melawan Nabi Lut Semua Nabi-Nabi ini akan tangan Nabi Musa Mereka ditebalikkan semua Tapi Nabi Muhammad tidak pernah Rahmatan del alamin Berapa kali Nabi Muhammad ditawarkan Oleh mereka Ya Rasul Allah telah mengizinkan kepada aku Kalau kau izinkan Aku akan tebalikkan kota-kota ini Dibilang jangan Inilah rahmat Ini rahmat Lillah alamin Wa ma'ar sadaka illa rahmatan Itu kata-kata Rahmatan del alamin Seperti itu Jadi jangan diterjemahkan Rahmatan del alamin Tidak menegakkan Amal ma'ruf nahi Unkar Dan kita terus bersabar Untuk Apa ketoriman Ketoriman Ini bukan rahmatan del alamin Terjemahan Seperti itu Yang berakhir Kata Imam Farrazi Maksud rahmatan del alamin Adalah untuk kaum muslimin khusus Rahmatan del alamin Kalau mereka beriman Kalau mereka taat Itu akan menjadi rahmat Tapi kalau mereka tidak taat Rahmat Itu bukan menjadi rahmat Tentunya akan menjadi balak Karena dikatakan Allah tidak akan mengadam Satu kaum sebelum diutus Kepadanya seorang rusul Jadi ketika orang diutus Rusul Dia tidak beriman Adam untuk dia Tapi yang beriman Menjadi rahmatan del alamin Sementara menurut Imam Farrazi Katakan rahmatan del alamin Syariah terus Sebagai rahmat Karena beliau datang Dengan membawa sesuatu Yang menjadi sebab kebahagiaan dunia Isinya pun rahmat Mudah Seperti puasa yang kita lakukan Umat terdahulu juga puasa Sebelum kalah juga puasa Tapi beda puasa Ini rahmat ajaran rasul Nabi Yuna Muhammad Nabi Yuna Muhammad Kursila Kotursila rahmatan Wah ini sudah kelebihan Ini tahu ruryahnya dari alamin Ada juga ruryahnya dari laut Kalau laut naik Wah ini air sudah Bulan sudah Wah ini salah Ini kalau sudah berbeda dua hari Tidak bikin Isap dan ruryah itu Hanya satu Satu hari perbedaan Seperti yang kita lakukan Sebenarnya kita ada yang sudah dari kemarin Sebagian kita ada Tapi banyak juga yang hari Tidak masalah Semuanya insya Allah Benar Dan memang Kita tidak usah memperbesar Kita seperti sudah kebal Terhadap apa Perbedaan seperti itu Insya Kita hormati yang puasa kemarin Hari ini hari kedua Dan juga kita hormati Yang puasa hari ini yang pertama Insya Allah semuanya Betul selama ada Rakyat berruhya atau bisa Walaupun Menurut ini jubur mengatakan Ruryah lebih utama Daripada besar Kata jubur Ruryah itu utrak Bener ya Kalau hisap itu masih apa Kemungkinan bisa Itu makanya Yang dikedepankan Suhu liru yadi Wakti liru yadi Kuasa Dan berbukalah Karena melihat Setelah itu Baru kalau tidak Tidak ketemu Baru apa Disempurnakan Tidak berhubur Alhamdulillah Semuanya benar Insya Yang gak benar Yang gak kuasa Atau yang menyalah-nyalakan Sabtu Menyalah-nyalakan Bingung Atau ahad Itu yang gak benar Insya Allah kita semuanya Yang kuasa Baik Sabtu atau ahad Insya Allah semuanya Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sementara imam Malmur Tumi Jadi kalau imam Syauqadir Menyoroti Rahmatan Lila alami Itu dari Syariah 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 Sangat penuh Rahmat Hari puasa Misalkan 30 Paling banyak Kalau orang Nuru puasa Lupa Dia makan Batal Kalau kita Tidak batal Kalian lupa Kemarin-kemarin Tidak pernah puasa Akhirnya tak siap Bangun tidur Main kopi aja Mending kopi Minum teh Manis Habisku ditambahin Rokok lagi kopi Selesai Lutuh Istrinya baru bangun Pak Kopi Kenapa? Kan puasa Astagfirullah Terus Ini Gak batal Sumpah Kalau Lupa dulu Batal Inderah Tapi jangan Berharap Lupa Lupa Ini Untuk kasih Makan Dan minum Lupa Ini Tidak Bapak Makan Banyak Nambah Lupa Tapi Jangan Sekali lagi Jangan Cuman Yang jadi Masalah Kalau orang Lupa Makan Kita Yang diingetin Sampai Dibiar Kalau Dikatanya Kata Rasulullah Kalau Lupa Kalian Sedang Dikasih Makan Minum Kalau Kita Ingeti Tidak Jangan Di Kocok Masih Rizki Saya Cegah Jadi Ini Tentunya Ini Nikmat Rahmatan Imam Sya'ulqa Menyoroti Dari Sya'ulqa Kemudian Dari Seki Bukanya Sama Seperti Kita Bukanya Di Awal Pas Maghrib Buka Tapi Kalau Sudah Mereka Buka 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 Terus Dia Tidur Jaman Dulu Bangun Mulai Puasa Dia Berbuka Dia Tidur Jam 10 Berarti Mulai Jam 10 Itulah Dia Puasa Bangun Jam 12 Makan Buka Berpuasa Sampai Maghrib Kalau Kita Alhamdulillah Habis Berbuka Selat Terawah Besar Terawah Hidur Lagi Jam 12 12 Makan Ngopi Lagi Hidur Lagi Jam 3 Ngopi Lagi Makan Lagi Terus Sampai Subuh Dan Nikmat Syariah Terus Sangat Mudah Jadi Luar Biasa Jaman Dulu Kalau Sudah Terpenang Matahari Maghrib Buka Dan Tidak Boleh Mendekati Istri Suami Istri Tidak Boleh Berhubungan Tidak Boleh Umat Nabi Muhammad Dihalalkan Bagi Kalian Mendekati Istri Kalian Mereka Pakaian Kalian Pakaian Mereka Luar Biasa Ini Memangkan Imam Syaukani Rahmatan Lil'alam Itu Dari Segi Syariat Yang Penuh Rahmat Berbeda Dengan Umat Terdang Sangat Sangat Banyak Itu Dari Segi Ramadhan Belum Yang Rahim Dari Segi Puasa Kita Ada Laylat Mereka Tidak Ada Laylat Tugadar Hanya Ada Karena Al-Quran Berkaitan Dengan Turutnya Al-Quran Laman Tidak Ada Kita Tidak Terawih Terawih Bukhari Muslim Dari Abu Rerah Siapa Yang Hidupkan Malam Ramadhan Dengan Terawih Itu Hukumnya Sunnah Tapi Menghapus Dosa Tidak Ada Rahmatan Lila Al-Bin Jadi Mumsya Menyoroti Dari Sisi Syariah Jadi Tidak Berkaitan Dengan Tidak Boleh Tidak Boleh Boleh Keras Bukan Itu Syariah Ini Adalah Syariah Ini Saya Menjelaskan Sedikit Karena Ada Kalimat Tadi Kadang Kalimat Rahma Ini Kadang-kadang Kita Yang Berungkaran Ahli Sunnah Selalu Masya Allah Senyum Terus Terhadap Pengungkaran Senyum Rahmatan Lila Alami Bahkan Nabi Dicaci Ada yang Marah Rahmatan Lila Alami Kita Tersinggung Ketika Islam Disinggung Ditegur Rahmatan Lila Alami Rahmat Terus Menjadi Dalil Nah Ternyata Tidak Seperti Itu Yang Difahami Oleh Alimah Menyoroti Imam Menyoroti Tafsir Raja Mirakab Di Al-Quran Rasulullah Adalah Rahmat Bagi Seluruh Manusia Bagi Yang Beriman Dan Kerajaan Beliau Akan Mendapatkan Bahagian Bagi Yang Tidak Beriman Kepada Beliau Diselamatkan Dari Bencana Yang Menimpa Seperti Umat Terdahun Sama Seperti Bahwa Rahmat Dalil Alam Ini Umat Sekarang Itu Kalau Maksian Tidak Langsung Kalau Umat Terlalu Kena Seperti Bani Seroy Sedikit Tadi Cerita Ketika Nabi Musa Bila Kepada Bani Seroy Jangan Kalian Ngambil Ikan Di Hari Sabtu Ternyata Di Hari Sabtu Ikan Itu Pada Minggir Dipikir Pantai Kianat Mungkuk Nggak Sabar Mereka Tidak Ambil Hanya Dijari Itu Jadi Itu Jadi Itu Ikan Tidak Dilarang Ketengah Jadi Dia Tidak Ambil Hanya Dijari Tidak Lid Seolah Besok Setelah Selesai Ikan Tidak Keluar Tinggal Jadi Hari Sudah Dilarang Lagi Hari Dilarang Di Ambil Akhirnya Kudu Kira Datan Khashqin Monyet Saat Jadi Monyet Dikutuk Jadi Monyet Kita Berapa Kalimat Jumatan Jumatan Tidak Dijari Monyet Kalau Seperti Badi Israel Waduh Lebih banyak Dijari Monyet Ini Rahmah Ini Rahmah Ini Kasih Sayang Tidak Sumbahan Itu Mereka Sekali Ngambil Sekali Di Perkali Ada Orang Sampai Ditanya Pak Bersih Di sini Gak Tau Apalagi Tidak 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 Bersih Rasulullah Walaikum Jami'at Hai manusia Aku diutus Untuk kalian Semua Bukan hanya Bani Israel Bukan hanya Bangsa Arab Bukan hanya Bangsa Kures Lel Jami'at Lel Jami'at Untuk Semuanya Jadi Tidak Boleh Kalau ada Syariat Ketetapan Syariat Ini kan Cocok Untuk Orang Arab Kita Mau bikin Cocoknya Syariat Untuk Orang Arab Yang Dibawa Rasul Yang Kita Jadi Ganti Aja Apa Islam Bukit Bermain Itu Gak Bisa Gak Bisa Sendiri Itu Lel Al Jami'at Semua Untuk Jami'at Makanya Tidak Bisa Untuk Kita Wilayah Dilokalkan Dinasional Kan Ini adalah Internasional Lel Jami'at Untuk Semuanya Nanti Kalau ada Tidak Jami'at Akhirnya Rasul Dibilang Ini Untuk Orang Arab Ini Biasaan Arab Ini Arab Jangan Jangan Pernah Kita Disebabkan Kepada Arab Sudah Allah Katakan Ini Rasul Allah Ilaikum Sungguh Aku Seorang Rasul Utusan Allah Ilaikum Kepada Kalian Jami'at Untuk Orang Nisa Saya Adalah Rasul Kalian Saya Bukan Rasul Orang Arab Tapi Rasul Orang Arab Dan Ajab Untuk Seluruh Manusia Bawa Arsana Ila Kafah Linnas Dan Tidaklah Rasulullah Diutus Tidaklah Nabi Diutus Tidaklah Muka Diutus Wahai Nabi Muhammad Ila Kafah Linnas Kecuali Untuk Seluruh Manusia Dari Ujung Sampai Timur Barat Utara Selatan Rasulullah Satu-satunya Nabi Untuk Seluruh Manusia Bashir Rauh Sebagai Pemberi Khabar Berbira Dan Beri Peringatan Wala Tapi Banyak Orang Yang Tidak Tau Dia Pikir Ini Untuk Orang Arab Nabi Muhammad Ini Bangsa Arab Kalau Kita Cerita Ini Arab Ini Arab Ini Tidak Boleh Allah Sudah Mengumumkan Sifat Kenapa Kita Membatasi Ini Bertentangan Dengan Allah Oleh Karena Itu Cukuplah Apa Yang Dibawa Nabi Muhammad Itulah Milik Kita Dan Tidak Tidak Membatasi Apa Yang Sudah Umum Seperti Ini Sangat Banyak Sebagaimana Dikatakan Nabi Yuna Qat Ursila Lil Alami Lil Alami Untuk Seluruh Manusia Bahkan Untuk Bangsa Jin Nabi Muhammad Untuk Bangsa Jin Jin Mana Jin Ira Ia Yang Masuk Rasulullah Jin Ira Tapi Seluruh Jin Jin Yang Tinggal Di Saufi Atau Jin Yang Tinggal Di Indonesia Jin Semua Jin Ini Rasulullah Ini Tentunya Cerita Tentang Bagaimana Bangsa Jin Pertama Waktu Itu Mendengar Rasulullah Sedap Baca Al-Quran Ceritanya Dari Mengatakan Setelah Pulang Dari Taif Setelah Nabi Masuk Ke Taif Belum Lagi Masuk Ke Untuk Undur Rasulullah Akhirnya Masuk Tidak Beristirah Di Tempat Di Bawa Kuhur Rumah Lalu Suka Membaca Al-Quran Ini Matakan Surah Toha Itunya Baca Al-Quran Kemudian Didengar Oleh Bangsa Jin Waktu Itu Ada Yang Matakan Itu Ada Tujuh Bangsa Jin Tujuh Jin Dari Irak Dari Bagdad Sedang Berjalan Mendengar Suka Baca Al-Quran Akhirnya Mereka Berhenti Subuh Kita Mendengar Bacaan Yang Sangat Unik Yang Sangat Luar Biasa Akhir Waktu Itu Mereka Mendengar Dengan Sesama Setelah Mendengar Langsung Mereka Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masuk Islam Di depan Nabi Muhammad S.A.W. Jadi Sebenarnya To'if Itu Tidak Gagal Total Ternyata To'if Itu Hasil Tuga Bangsa To'if Tidak Masuk Islam Ternyata Bangsa Jin Masuk Islam Memang Kelihatannya Kalau kita Telah Berbuat Baik Kelihatannya Tidak Ada Hasil Saya Gagal Dateng Ke Fulan Padahal Seingat Baik Tidak Gagal Mesti Ada Kebaikan Yang Ada Di Belakang Memang Kadang-kadang Kasat Maka Kita Yang Kita Tidak Berhasil Tapi Sebenarnya Ada Keberhasilan Lain Yang Mau Berikan Kepada Kita Makanya Rasulullah Tetap Tersenyum Walaupun Kalau Bahasa Kita Mungkin Kita Marah Dateng Dari Kota Bekat Capek Tapi Boleh Jadi Kalian Mencintai Sesuatu Bahwa Badal Itu Burgu Kalian Boleh Jadi Kau Mencintai Apapun Tidak Mencintai Sesuatu Padahal Itu Lebih Baik Kalian Jadi Setelah Kita Berbuat Baik Yakin Disitu Pasti Ada Hasil Kadang-kadang Yang Terlihat Kadang-kadang Yang Tidak Terlihat Itu Yang Di Ambil Hikmah Dari Da'wah Nabi Muhammad S.W.A.W. Bahkan Allah Subhanahu Ta'ala Waktu Berbicara Tentang Menantang Siapa Yang Bisa Membuat Al-Quran Itu Tantangan Bukan Dianjukan Kepada Manusia Saja Tapi Dianjukan Kepada Bangsa Jin Juga Ini Menunjukkan Da'wah Suruh Berkaitan manusia dan jin oleh karena juga katakan seandainya berkumpul manusia dan jin untuk bisa mendatangkan seperti Al-Quran ini datangkan dan kalau tidak akan mampu disitu ditantang berarti jin dan manusia ini merupakan jadi yang ditantang bukan hanya manusia tapi jin juga ini menunjukkan da'wah nabi ditunjukkan juga kepada jin setelah Quran ditantang mendatangkan satu Quran tidak bisa selalu turun dikatakan disini ditantang untuk jangankan satu Quran tapi cukup apa sepuluh surah dikatakan coba datangkan wahai manusia dan jin jangankan satu Quran sepuluh surah saja kamu buat yang seperti Al-Quran ini tentunya mereka juga tidak akan mampu bahkan ditantang lagi yang terakhir jangankan sepuluh surah datangkan satu surat sajana siapa yang ditantang? manusia dan jin bahkan berkumpul rami-rami ayo musyawarah lah kalian berkumpul, bekerja sama bergotong-royong buatlah satu surah manusia dan jin silahkan buat tidak akan mampu nah ini tentunya menunjukkan dakwah nabi itu manusia dan jin terima kasih terima kasih